siapkan beberapa potong papan kayu dengan lebar bebas pada video kali ini papan kayu terpanjang 35 cm dan yang pendek 17 cm untuk potongan yang pendek dengan panjang lebar bebas hanya digunakan untuk pegangan paku dengan panjang 4 cm sebanyak 4 rekatkan menggunakan paku kedua potongan papan kayu tersebut seperti pada video pada potongan papan kayu hubungkanlah setiap ujungnya sehingga berbentuk kotak lakukan hal serupa pada setiap ujung atau sudutnya siapkan juga beberapa bilah potongan bambu selanjutnya siapkan dan juga pasang jaring yang kawat dengan luas lubang setengah cm posisikan dengan rata paku bambu tersebut untuk menahan kawat jaring jaring yang kawat bisa kita potong tambahkan juga bambu untuk bagian tepi atau pinggiran bagian bawah kita tambahkan paku siapkan kantong kain disarankan menggunakan kain streaming kain kuat untuk menahan beban selanjutnya kita pasang pada bagian bawah atau yang dekat dengan jaring posisikan seperti pada video dan cara pemasangannya siapkan tali karet dan dalam kuatkan menggunakan paku beserta kain tersebut dan pasang sekeliling kain atau keliling kotak agar kain kuat untuk menahan beban ikat menggunakan karet kain pada kotak kayu usahakan agar kuat kencang untuk bagian ujung kantong lainnya kita rapikan kemudian ikat menggunakan tali karet dan dalam irajah jaring di depan jaring di depan berfungsi untuk menyalahkan kupas jaring untuk menahan di kawasan jaring kain dan juga menggunakankan kain yang sangat diperluakan jaring di depan berfungsi untuk menyaring, ranting, atau kotoran-kotor